Shalom Bapak Ibu Saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan dari pembacaan kitab ulangan pasal yang pertama Ayat yang ke-27 Demikianlah firman Tuhan Kamu mengerutu di dalam kemahmu serta berkata Karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah mesir Untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori Supaya dimusnahkan Potongan ayat ini dari pasal 1 ini merupakan kisah yang disampaikan kepada kita Bagaimana bangsa Israel berkeluh kesah kepada Tuhan Ketika mereka mengintai kota Jericho Dan 10 orang dari 12 orang yang dikirim itu Menyampaikan kabar yang tidak baik Sehingga orang Israel berperasangka buruk kepada Tuhan Tuhan, kenapa capek-capek kami jalan keluar dari Mesir Hanya untuk dimusnahkan Paling tidak begitu dalam bahasa hari-harinya Jadi bahasa Israel berperasangka buruk kepada Tuhan Nah, saya ingin mengajak kepada kehidupan kita Apakah hari-hari ini, apakah dalam kehidupan kita Kita pernah berperasangka buruk sama Tuhan Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak Kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang sama kita Malah kita berpikir bahwa Tuhan tidak mau menolong kita Malah kita berpikir bahwa Tuhan membiarkan hal-hal tidak baik itu terjadi pada hidup kita Padahal sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita Selama kita tetap berharap kepada Tuhan Berpikir positif bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap bidang kehidupan kita Kalau hari ini kita mengalami kesusahan Kalau hari-hari ini kita mengalami kesulitan Selama kita bertegang teguh pada piman Tuhan Kita yakin bahwa hari esok akan lebih baik lagi daripada hari ini Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Bahwa Tuhan menyediakan rencana-rencana yang terbaik buat kita Ingat piman Tuhan Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Situasi-situasi yang tidak enak yang kita alami Ingat bahwa Tuhan peduli sama kita Selama kita hidup dalam kehendaknya Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik, Tuhan Yesus Rokudus Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau peduli dan sayang sama kami Dalam segala situasi apapun yang kami hadapi Tuhan kami percaya bahwa Tanganmu yang kuat itu menyertai hidup kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rokudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat beraktifitas Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami